Salam olahraga, jangan biarkan menuatan pencerita kembali bersama kami menu bola Lampung Dalam kesempatan hari minggu ini, tanggal 23 Juli 2023 di Stadion Wedadi Dimana leg kedua dalam rangkaian Liga of One Game session pertama 2023 Kembali digelar pada kesempatan sore hari ini Kita juga cuaca sudah cukup baik ya Luar biasa hari ini Kita akan langsung saja menyaksikan pertandingan di game yang pertama Dimana Brataku FC Brataku FC akan berada dengan sumur waru FC Ya, kedua tim sudah persiap-siap dipimpin oleh Wasid, Saudara Darmaji Dibantu Hakim Garis Rehan dan juga ada Wawan disana Langsung saja kita arahkan pandangan mata kita ke pertandingan yang game pertama ini Tekanan pertama kita saksikan tadi Dari kawan-kawan Brataku FC Kali ini bola berada di sektor kiri Langsung mengarah maksudnya Masih penjaga gawang lana yang dipercayakan Untuk mengawal pertahanan belakang terakhir dari Brataku Dan juga perlu diketahui bahwa Brataku FC pada kesempatan sore hari ini Tidak diperkuat oleh backhandal Mas Hendra yang sedang dalam keadaan sidra Dan mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh Dan bisa kembali bersama rekan-rekannya bahu-membahu Di Brataku FC Ya, Agus Ewok tadi tampak mengalami satu gangguan ya Dari pemain Brataku di awal-awal menit di game yang pertama ini Ada 6 game rencananya yang akan digelar pada kesempatan sore hari ini Sesuai dengan rencana dan juga yang sudah dilaksanakan di lag pertama Kesetikan Kapten Kesebelasan dari Waru tadi Sumur Waru kali ini nomor punggung 9 Oh, kesempatan terbuka tadi Sayang sekali Obed tadi ya Obed ini adalah salah satu target man Yang di lag pertama juga bermain sangat cemerlang ya Untuk timnya Sumur Waru FC Kembali kali ini ditempatkan sebagai ujung tombak Namun lebih sedikit bergeser ke sebelah kiri di sektor sayap Ya, sekali lagi lag kedua Sesuai sama dengan lag pertama Diikuti oleh 4 tim Yaitu ada Wedadi sebagai pilih negara Juga ada Sinsi Sumur Waru FC Dan juga Brataku FC Kembali masih permainan 1-2 dan sangat sabar Jadi kawan-kawan Brataku ini Henspol tadi terlihat Salah satu pemain nomor punggung 19 Ada Rebi di Sorobi Angga Kembali melebar bola Yubi di sana Sayang sekali Kita saksikan kondisi lapangan dari Stadion Miniway tadi ini Pada kesempatan sore hari ini juga semakin baik ya Ada beberapa bagian yang memang di lag pertama Kita saksikan sedikit agak curam Kini sudah ada perbaikan Dan ini salah satu tanda awal perbaikan Dan ini kabar bahagia untuk kita semua Mudah-mudahan di Baner Lampung ini juga Akan ada lapangan-lapangan baik ya Sehingga nanti bisa menunjang prestasi sepak bola di Lampung Dan di Baner Lampung pada kursinya Kembali ke lapangan kali ini Satu tekanan kembali Masih kita saksikan Sumur Waru FC Melalui nomor punggung 12 tadi Kakak sayang sekali Kapten kesebelasan dari Sumur Waru FC tadi mencoba dari sektor kanan Menembus pertahanan belakang Namun bola sudah keluar terlebih dahulu Kosong-kosong masih kedudukan sementara Di game pertama di lag kedua ini Agus Ewok kali ini masih juga bermain sebagai gelandang Yang diharapkan bisa mendistribusikan bola Seperti kita ketahui di lag pertama Umpan-umpan dari seorang Agus Ewok ini Mampu memberikan keberuntungan bagi timnya Kita saksikan kali ini Dan nomor punggung 15 tadi Taufik sepertinya Ya Kakak mencoba tadi merebut bola Dan nanti di pertandingan kedua Ada WDFC Akan berhadap dengan Sensei Di game yang kedua Ya kali ini masih Taufik Terus pastikan melebar bolanya kali ini Langsung maksudnya Lebih dekat tangkapan pertama Dari penjaga gawang Anang tadi Ya Terjadi sedikit benturan tadi Ada nomor punggung 77 Dari berat taku Andre tadi Andre maksudnya Masih bisa Agus Ewok lagi-lagi Berperan sangat praktis ya Dan langsung menempatkan posisinya Sebagai seorang gelandang Agus Ewok ini Obed Langsung Hampir saja lepas Dari pengawalan Abah tadi Pemain Nyentrik nomor punggung 21 ini Masih kita sastikan Ada Fikri tadi disana Fikri kembali Bersinergi Dengan Agus Ewok Fikri Tenang sekali Pemain belakang Dari Sumurwaru FC Kakak tadi Gagal Merebut bola Bisa diintercept dengan baik tadi Nomor punggung 28 Ega Sektor kiri kali ini Nomor punggung 10 Crossing Wow Hampir saja Satu inisiatif Yang coba Dilakukan tadi Oleh pemain Dari Brataku ini Tidak terlihat Nomor punggung berapa disana Masih Belum membahayakan Peluang-peluang Dari kedua tim Dan Se-ball position Di Game pertama ini Di menit ini Masih sama ya Kita saksikan ya Namun sekali lagi Koordinasi Pertahanan belakang Memang harus Terus ditingkatkan ya Karena Memang silih berganti Kedua tim ini Melakukan tekanan Kembali ke lapangan Kali ini Para pemirsa Septipus ke belakang Kanan Makmun tadi Oh Oh Salah pengertian kali ini Oh Blunder terjadi Tadi kita saksikan Dan Sebuah peluang terbuka Tadi ya Nomor punggung 55 Angga Tadi mendapat peluang Yang terbuka Namun sayang sekali Iya Gagal Sayang-sayang Para pemirsa ya Sebuah Blunder terjadi Di pertahanan belakang Dari sumur baru FC tadi Hampir-hampir saja Memberikan perubahan Di pertandingan ini Masih kosong-kosong Lemparin ke dalam Angga Kali ini yang dituju Nomor punggung 55 ini Maik sekali Angga Dipotong Tadi dengan Tegas tadi Oleh nomor punggung 25 Fikri Tendangan sudut yang pertama Di game yang pertama Dalam leg kedua Liga fun game Session pertama Di Stadion Weda Di Bandar Lampung Kali ini Tendangan sudut Angkat bola Langsung Lebih dekat Dan lebih Taktis tadi Ya Digau Kartu kuning Tadi ya Hal yang tidak Perlu dilakukan Tadi ya Salah satu Pemain Depan Dari Berataku ini Nomor punggung 10 tadi Sepertinya ya Sayang sekali tadi ya Terlalu dini Kartu kuning harus dikeluarkan oleh Wasit Sedara Daramaji Kali ini Kembali berataku Nomor punggung 92 Kiki tadi Melebar baik sekali Sudah menunggu disana Andre Masih Andre Ya Terkawal dengan rapih Persaksikan tadi Pergerakan Angga tadi Sudah bisa dibaca oleh Penjaga Gawang Kali ini serangan balik langsung Kaka kali ini Dari Sumur Waru FC Goal 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 Pembuka Bagi kemenangan Sementara Tim Sumur Waru FC Nomor punggung 7 tadi Ricky Berhasil Memecah kebuntuan Sementara Keunggulan Bagi Sumur Waru FC 1-0 Di game pertama ini Luar biasa ya Serangan balik yang begitu cepat tadi ya Karena kita kanan Tekanan justru Mengarah ke Gawang dari Sumur Waru ini Namun ini Dibanfaatkan oleh Kawan-kawan dari Sumur Waru Untuk langsung memberikan Umban ke depan ya Sehingga ini Sangat-sangat sekali Berpotensi Untuk menjadi Goal Tadi terbukti Baik sekali Kita serangan balik kali ini Nomor punggung 77 Andre tadi Dikawal 4 pemain sekaligus Di daerah pertahanannya Agus Ewos Pelan-pelan Kita kasihkan Strategi yang sudah Dimiliki oleh Kawan-kawan dari Sumur Waru ini Luar biasa ya Para pemirsa ya Bisa Langsung membaca Permainan Menumpuknya Pemain depan Dari Bratako ini Dimanfaatkan Oleh Pemain belakang Dari Sumur Waru Untuk langsung Berikan bola ke depan Sudah menunggu Ada Obed disana Masih cukup lincah Kita saksikan kali ini Kiki Iya Mudah sekali tadi Tendangan langsung Dari Riki Dijinakan oleh Lana Penjaga gawang Dari Bratako ini Kembali Bratako Ada Dimas Disana tadi Pendek Saya nomor Punggung 68 Agus Langsung Baik sekali Agus Ewok Lagi-lagi Harus bekerja Sangat ekstra keras ya Agus kali ini Obed yang dituju Sepertinya Baik sekali Umpannya ini Yang saya katakan tadi ya Seorang Agus Ewok ini Di lag pertama juga Di beberapa waktu yang lalu Juga mampu memberikan Umpan-umpan yang baik ya Pada ujung tombak Ujung tombak dari Sumerwaro FC ini Dan kali ini juga Dipercayakan kembali Untuk tetap berada di sentral Untuk memposisikan bola Yang berkulir Dari sektor belakang Ketengah Kembali kali ini Obed Ketersaksikan masih Lagi-lagi Lana Bisa menjinakkan bola Begitu baik tadi Harga kali ini Ega Wall pass tadi Dimas Brataku masih Dari sektor kiri kali ini Dikawal Dengan ketat tadi Oleh Fikri Dengan tenang sekali Fikri kembali kali ini Ada Agus Ewok Agus Ewok masih Kolektifitas atau Jalannya alur bola ini Sangat teratur sekali ya Dari kedua tim ini ya Baik dari Brataku Maupun dari Sumerwaro FC Bahaya kali ini Disaku bersih tadi oleh Captain Kesebelasan Nomor Tunggung 12 Dirman tadi Yang kali ini Dipercayakan Mengawal ketat Seorang Ricky Yang memang Memiliki kecepatan Ketepatan ya Juga timing-timing Yang sangat Baik sekali Ricky ini ya Terbukti tadi Mampu memberikan Keunggulan sementara Bagi timnya Masih bermain pendek Kita saksikan Ya Dirman Ada Kiki disana Sayang sekali Fikri sudah menunggu Agus Ewok kali ini Ini dia Ya ini dia Sekali lagi Merangsek masuk ke dalam Ya Apa yang terjadi Masih lagi-lagi Pemain satu ini Dengan Sangat Baik sekali tadi Merangsek masuk Mengacak-ngacak Pertahanan belakang Dari Brataku tadi ya Ini pemain satu ini Memang harus Dicukup Harus diwaspadai ya Karena tidak Bisa didiamkan ini ya Memiliki kecepatan ya Kecepatan juga Timing-timing yang bagus Kembali kita saksikan Serangan balik kali ini Dari Brataku Angga Terkawal empat pemain sekaligus Angga Sulit Angga Tidak ada support Dari rekan-rekannya Mengalirnya bola Dari sektor tengah Kawan-kawan dari Brataku Ini memang sangat efektif ya Namun sekali lagi Penempatan satu pemain depan Yang terlalu jauh Jauh jaraknya dengan pemain lain Ini sangat sedikit menyulitkan ya Lana Kembali serangan balik kali ini Brataku Agus Nomor tunggung 68 Cocor bola melebar kali ini Apa yang terjadi Hensball tadi sepertinya 1-0 Berdiri dan sementara masih Di game pertama Dalam lag kedua Liga of one game Session pertama Di Stadion Mini Weda di Bandar Lampung Di Juli 2023 Masih bersama kami Menu Bola Lampung Jangan biarkan Menua tanpa cerita Lepas kali ini Obed Sayang sekali Hakim Garis Wawan Tadi sudah mengangkat Benderanya Pertanda Posisi dari Obed tadi Sudah berdiri Pada posisi offset Ya pertandingan langsung Tancap kelas sepertinya ini Ya karena memang Waktu durasi yang diberikan Untuk satu game ini Sangat Tidak Dalam waktu yang normal ya Para pemirsa ya Sehingga Setiap tim harus bisa Memanfaatkan setiap momen Setiap persempatan Untuk terus langsung masuk Ke daerah pertandaan lawan Brataku kali ini masih Nomor punggung 10 Tadi Agus sepertinya Ya Kelanggaran tadi Cukup keras dilakukan Oleh pemain-pemain Dari Sumur Waru FC Sumur Waru ini FC ini juga merupakan Salah satu tim tua ya Di Baner Lampung ya Yang di era itu juga Memiliki talent-talent Pemain Yang juga Baik sekali ya Dan juga Sekarang sudah memulai Memasuki masa-masa pensiun Dan usia 50-an Yang mungkin di era itu ya Setelah satu Klub legend Di daerah Sukarami Baner Lampung ini Sumur Waru FC Kembali kali ini Satu peluang Diperoleh Oleh kawan-kawan Dari Brataku Lalu pendangan bola mati Ada lima pemain Dari Brataku Sudah berada di sana Oh Antisipasi yang sangat mantap Sekali dari seorang Anan Penjaga gawang Penjaga gawang Yang dipercayakan Sumur Waru Empat pemain belakang ya Ditempatkan Di formasi 4-4-2 Seperti ini Atau 4-3-3 Kiki kali ini kembali Brataku Ada nomor 0-11 Dimas Dibatukan bola ya Datang membantu Taufik Taufik kembali Offset jelas Kali saksikan Rayhan Sudah mengangkat Benderanya AW Yang membantu Wasid Darmaji Di sebelah kanan ini Ya sekali lagi Permainan di Game pertama ini Langsung saja Di tensi tinggi ya Dan juga Kersaksikan Intensi Tentas kelanggaran Juga masih Cukup ringan Menurut saya Bukan tidak ada Namun sekali Namun Tidak terlalu keras Masih kita saksikan Fikri disana Fikri langsung melebar Yang dicari Dijelas sudah Dua pemain sekaligus Tadi Terperangkap Dalam posisi offset Tadi Ricky Dan juga Obed 1-0 Kedudukan sementara Masih Keunggulan Dari Kawan-kawan Sumur Waru FC Melalui goal Ricky Di menit-menit awal Di game pertama ini Ya Kiki kita saksikan Duel tadi Dengan nomor Punggung 19 Tadi Ready Langsung Maksudnya Intercept dengan By Fikri Kali ini Kembali Kolaborasi Kolaborasi antara Fikri dan Agus Ewoks Sudah sangat berjalan Efektif Sumur Waru Mundur ke belakang Disana Ada Taufik Setupas ke belakang Ini dia Angga Kita saksikan Nomor Punggung Empat Tadi Maulana Yang sedikit Membelokan Atau bermain Di daerah sendiri Tadi Bisa diganggu Bahkan Dicuri Oleh Angga Tadi Andre Angga Sepertinya tadi Nomor Punggung 55 Saat ini Berbuah Sebuah Hadiah Penalti Yang diberikan Ini Buat perhatian Menjadi perhatian Bagi pemain-pemain Belakang Terus bisa bermain Secara lugas Karena resiko Terlalu besar Seperti ini Nomor Punggung 10 Dari Barataku Akan mencoba Mengeksisi Pendangan Penalti Ini Goal Goal Balasan Terjadi Nomor Punggung 10 Dari Barataku Fani Tadi Berhasil Menyamakan Kedudukan Tadi ya Satu-satu Para pemirsa semua Luar biasa Luar biasa Permainan di game Pertama ini Kita bisa bayangkan Nanti di permainan Di game Bisa bermain Lebih baik lagi ya Dengan standar Seperti ini Tetap menjaga Keselamatan Tetap sama-sama Dalam persahabatan Sekali lagi Ini sebuah hiburan Bagi kita semua Walaupun hanya Fun game Namun ini tetap Menghibur ya Kawan-kawan Dari Empat tim ini Mampu menyajikan Permainan-permainan Terbaiknya ya Satu-satu Kedudukan sebentar Di game pertama Di lag kedua Dalam liga fun Session pertama Kembali ke lapangan Agung Ewok tadi Langsung menekan Ya Termotivasi Kedua tim ini Dengan Dua Gol Atau masing-masing Mendapatkan satu gol Di kesempatan Game pertama ini Langsung saja Ya Di heading Sebagai sepertipus Tadi Penyelamatan Ya Sedikit mengganggu Tadi Mendapat peringatan Iya Prioritas Atau sebuah Otoritas besar Diberikan kepada Penjaga gawang Ya Apabila sudah berada Di dalam kotak 12 Sudah sangat penuh Sekali Dan sedikit terganggu Saja akan melahirkan Kelanggaran Ya Ini sudah hal terjalan Wajar terjadi Ya respect Kesehatikan Pani tadi Iya Kesehatikan nomor Punggung 4 Dari Sumur Waru Maulana Langsung kali ini Membentur Fikri Ada Taufik disana Rama tadi Sumur Waru kembali Melakukan tekanan Di sektor kanan Agus Ewok Iya kali ini Baik sekali Kakak Kakak Oh Offset jelas sekali Offset jelas sekali Tadi Bola muntah Dari Kakak tadi Harusnya tidak diambil Oleh seorang obet Betul sekali Tadi Iya Harusnya itu adalah Bola Kakak sendiri Nomor 12 Tadi Yang bisa mengambil Karena solo run Dia hanya bisa menerima Bola lepas Tadi ya Sekali lagi Posisi dari seorang obet Sudah berdiri pada Posisi opener Pengamatannya sangat luar biasa Dari Hakim Gariswawan Tadi Kembali kita saksikan Game pertama masih berjalan Satu-satu kedudukan sementara Mudah-mudahan para pemain Kedua tim ini Mampu menjaga kualitas permainan ya Dengan bermain secara apik dan baik Sehingga bisa kita nikmati Dari luar lapangan Masih bersama kami Benu bola Lampung ya Jangan biarkan menuatan Empat cerita Mari Abadikan seluruh momen Kegiatan sempak Benu bersama kami Supaya tidak hilang Kakak Nomor punggung 12 Obet Dan juga Ricky Yang Diproyeksikan oleh Tim manajer Atau pelatih Dari Sumurwaru Untuk membentuk formasi Memberikan sedikit ancaman Atau bahkan ancaman besar Bagi pertahanan belakang lawan Pendek kali ini Nomor punggung 15 Rama Mundur ke belakang Rama Obet Jauh mundur Nomor punggung 21 Tadi Tertakan bola Makmun tadi ya Ya Ini satu peluang juga Tercipta Agus Ewok Sang Jenderal Lapangan Tengah Dari Sumurwaru FC Kita saksikan juga Kedua tim Sudah bersiap-siap Yaitu Sensei Dan juga Dari WDFC Untuk menjalani lag Untuk menjalani lag Atau pertandingan di game Keluar Tadilana Melihat posisi Agus Agus Ewok Yang sudah Sedikit membahayakan Dengan ukuran lapangan Yang memang Agak sedikit Berbeda Dengan lapangan-lapangan Standar Di stadion mini ini Sangat memungkinkan Kecepatan bola Untuk bisa terus Bergulir Setiap saat Atau dalam waktu Yang sangat dekat Kartu kuning Sepertinya diberikan Kartu kuning kedua ini Di pertandingan di game Yang pertama ini Kali ini kembali Lagi-lagi tadi Fanny Sepertinya Mendapat Peringatan Yang kedua Sehingga menghasilkan Kartu Iya Masih kembali Oh Kartu merah Sepertinya Sayang sekali Fanny Mendapatkan Kartu merah Dan harus Mandi lebih cepat Sepertinya ya Sudah Dua kartu kuning Dan satu kartu merah Dikeluarkan oleh Wasit Darmaji Kali ini Iya Kita harapkan Pertandingan bisa berjalan Dengan tensi yang Baik ya Walaupun tensi tinggi Namun dalam teknik yang Baik ya Dalam teknik yang wajar Bagaimana bermain Sepak bola Ini adalah salah satu Arah Untuk menunjuk Sebuah kesuksesan Dari sebuah event ya Dengan bermainnya Para pemain secara wajar Kembali kita saksikan Nomor punggung 4 tadi Maulana Baik sekali Maulana Langsung mengarah Kepada penjaga gawang Lana Ya melebar kali ini Ada Dirman masih Nomor punggung 12 Tadi Dirman Sang kapten Lemparan ke dalam Kali ini Satu-satu Masih kedudukan sepetara Reby kali ini Turun jauh ke belakang Ricky Masih Ricky Ya lepas Ricky tadi Ketengah pada Agus Ewok Masih Agus Ewok Ricky Bahaya ini Ricky Ada kakak di sana Ya masih ada Dirman Obed kali ini Masih Obed Obed sendiri Wow Bisa dibaca dengan baik Terangan terakhir tadi Jadi kawan-kawan sumur baru Mengakhiri Pertandingan di game pertama Dalam Liga Fun Game Session pertama Di lag kedua Pada kesempatan sore hari ini Baik para pemirsa Skor akhir adalah Satu-satu Untuk kedua tim Dimana goal tadi Kita mengalami Ricky Dan juga oleh Lovani Melalui titik putih Kita akan kembali Menyaksikan pertandingan Di game yang kedua Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya